8 penjahat banjing loncat diringkus aparat posek koja yang memergokinya saat menggasak potongan besi tua dari atas trailer yang melintas pada minggu 11 Juni. Petugas juga mengamankan potongan besi tua seberat 400 kg dari dalam mikrolet yang digunakan pelaku untuk mengangkut barang curian tersebut. Jepri, 31 tahun, sopir mikrolet M30A jurusan Tanjung Priok, Lapa Gading, mengaku bukan bagian dari komplotan ini. Dia hanya diminta untuk mengangkut besi curian ke lapak pembeli besi tua di daerah rawa badak koja dengan imbalan sebesar 30 ribu rupiah. Kapolsek koja kompol selipuja mengatakan selain Jepri, 7 pelaku lain yang diamankan adalah Indra, 28 tahun, Peri, 25 tahun, Nopi, 20 tahun, Margono, 26 tahun, Julfa, 22 tahun, Adi, 25 tahun, dan seorang anak di bawah umur MN, 15 tahun. Menurut Kapolsek, diduga mereka merupakan komplotan banjik loncat yang kerap beraksi di persimpangan Mambo. Dalam aksinya, komplotan Mambo ini berbagi tugas. Sebagian berperan sebagai eksekutor yang khusus melompat ke atas truk dan menggasak besi jalannya. Sementara anggota lainnya menunggu di bawah untuk memunguti potongan besi hasil jarahan. Menurut satu pelaku, Adi, rencananya ratusan kilo potongan besi senilai 1,6 juta itu akan dijual di daerah Rawabadak, dan uangnya mereka bagi rata. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim dan Ilham Tanjung, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!